Oke halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan memainkan game yang judulnya itu Ragnarok Heroes 20 Yang mana game ini tuh sedang beta test di Korea ya Ya seperti yang bisa kalian tau, game ini tuh Besutan Graffiti Dan ya merupakan salah satu game Ragnarok versi lainnya coy Oke disini gue langsung masuk aja ke dalam gamenya Dan kita lihat seperti apa bentukan gameplay dan juga bentukan game ini tuh kayak gimana guys Oke langsung aja Oke sekarang gue udah masuk ke dalam pemilihan role-nya Dan kita lihat disini tuh ada beberapa karakter yang bisa kita pilih ya Ada 5 guys kalau gue gak salah Yap cuma 5 doang Yang pertama ini gue gak tau ya Ini tuh jobnya apa aja karena masih menggunakan bahasa Korea Tapi ini desain karakternya juga beda banget gak sih daripada game Ragnarok lainnya guys Gue kemarin pernah denger berita sih ya Karena Graffiti ini tuh memang sedang mengembangkan beberapa game Ragnarok lainnya guys Dan salah satunya ini tuh ya Tapi gue gak nyangka sih bakalan kayak gini konsepnya Ini tuh mungkin Paladin karena dia itu menggunakan perisai gini lambangnya guys Dan ini tuh Apa ya? Wah lupa gue Warrior cuman gue Ini lambangnya lambang apa gue lupa-lupa ingat sih guys Kemudian Oh ini dia Paladin Bukan yang tadi Terus yang ini Spear Terus yang ini Entah lah ya Dan ya Seperti yang kita baca tadi Itu kan ada 20 namanya ya Dan yap untuk Karakter-karakternya itu bener-bener ada 20 coy Nah ini dia Ini tuh semuanya TP Assassin ya Dimana kalian tuh udah bisa milih langsung guys Mau pake job yang mana Jadi gak perlu kayak harus nunggu job ketiga Job kedua gitu kan Oke ini dia job-jobnya Tapi gue suka desain karakternya sih Rollnya juga Maksud gue Gendernya juga genderlock ya Dan ini tuh ada yang magienya Bener-bener ada 20 ya Oke ini dia untuk blacksmith Kayaknya gue bakalan pake yang Magie aja sih Gak ada yang ini kah Bard apa gimana gitu Yaudah kayaknya gue bakalan pake ini aja Disini untuk nicknya Gue bakalan pake nick DGID Kalo bisa Oke bisa kayaknya Dan ini gue dapet apaan nih Oke sekarang gue udah masuk ke dalam gamenya Dan untuk kalian yang pengen main game ini tuh Kalian nanti bisa cek link yang udah gue taro di deskripsi ya guys Dan ini suaranya keras banget sumpah Wih rame banget dong Oke disini gue disuruh ngapain nih Gak ada misi gak ada apa gitu Tadi gue soalnya ke skip gitu guys tutorialnya Dan ini kita dikasih beberapa item Yang mungkin gue gak tau juga sih musuhnya buat apaan Dan ini yang jelas yang putih itu zenny ya Oke gue dapet 130 ribu zenny dan lain-lainnya Yang pink ini mungkin kayak semacam gem gitu Tapi entahlah ya Oke ini ada apaan kita coba buka Dikasih apa kira-kira Oke dapet kostum mungkin Coba kita gunakan ya Yap bener kostum guys Terus ini ada apa nih Kalo ini mungkin buat tiket gacha Yaudah kalo gitu Dan ini kita udah suruh ngapain coy Gak ada misi soalnya Bentar ya Oke sekarang kayaknya gue masuk ke dalam suatu dungeon gitu guys Tapi gue gak tau ya ini tuh dungeonnya tuh Kayak gimana konsep gamenya Tadi gue ngasal klik misi doang Dan gue langsung masuk ke sini dong Mungkin kalo gue tebak ya Game ini tuh bakalan mengusung tema dungeon best gitu gak sih Itu kalo pendapat gue pribadi ya Dan sejauh ini untuk misinya Maksud gue untuk battlenya Bisa dibilang Ragnarok banget sih Oke langsung kita cikat aja semuanya Skill gue baru ke buka 1 doang Karena masih menggunakan bahasa Korea Jadi gue agak rada keteteran gitu guys Nyari tahunya kayak gimana Tadi aja gue nyari misinya udah berapa lama dong Oke disini kita bakalan lawan boss kah Kayaknya karakter yang gue pilihin itu rollnya tipe magi ya Magi yang S mungkin Oke Udah kelar Dan gue dapet senjata kayaknya sama SP Itu buat apaan tuh Oke disini gue masuk lagi ke dalam dungeonnya Kayaknya tadi gue salah pilih ya Yaudah gak apa-apa Kita sekalian liat battlenya aja Karena tadi di kotanya juga kita gak bisa ngapa-ngapain sih Bukan salah pilih sih Ini tuh lebih mungkin gue pilihnya itu lanjutkan guys Bukan stop aja Btw tadi gue bukannya pake karakter yang male ya Kok sekarang jadi female sih Oke kita mau boss lagi dong Kayaknya gue harus dipakai ini sih guys Terjemahan Habis ini gue harus pake install itu ya Oke dikit lagi oke udah kelar Sekarang gue bakalan coba pencet yang kuningnya Oke satu-satu Ya sekarang kita udah masuk lagi guys Kedalam kotanya Dan kalau kita coba buat jalan-jalan bentar ke kotanya ya Disini kita jalan-jalan aja Oh cuma sampai situ kah Nah seperti yang kalian liat Game ini tuh bukan game open world ya guys Karena kita tuh cuman dikasih kayak semacam Kota gini Dan kita gak bisa pindah-pindah map kemana-mana gitu kan Jadi emang sih tugas kita tuh cuman buat Kelarin dungeon dan dungeon doang Dan untuk misinya tadi gue kliknya di sebelah kanan atas Yang kayak buku-buku itu Tadi gue klik Nah ini dia Disini kita bisa lanjutin Stats demi-statsnya Dan disini kita sekalian liat mapnya lah ya Dan ini tuh dibatasin dong Ada aja emang graffiti ya Oke kita klik dari sebelah ke sini Dan untuk playernya ini tuh lumayan rame sih Kalo kata gue Ya wajar aja sih Karena game Ragnarok Graffiti itu Emang udah punya lama banget ya Oke Yap Kotanya itu seperti yang kalian liat Cuman kayak petak doang Dan disini kita lanjut lagi buat misinya Oke Nah sekarang kita Nyampe di map baru lagi guys Dan tadi pas gue baca Beberapa notice Katanya kita disini tuh juga bisa Kayak pasang beberapa karakter Dalam satu tim guys Oke ini kita skip aja Sayangnya tadi gue tutorialnya ke skip dong Jadi gue gak bisa ngapa-ngapain guys Selain kerjain dungeon begini doang Sekarang gue posisinya udah level 2 Dan sekarang bossnya apa nih Udah tau Bahasa Korea lagi kan Malah Ininya gue skip dong Dan udah kelar Satu stage Dua Dan ini kita dikasih apaan ya Yang beginian ya Yang NN ini guys Itu semacam kartu kah Atau gimana Oke Kita lanjutin dulu aja Dan sekarang musuh kita beda lagi ya Oke Skill gue sekarang udah 2 Wih Keren dong Kalo sayangnya Untuk skillnya itu Gak bisa kita arahin guys Boss lagi Gue penasaran sama skill-skillnya yang lain aja sih Cuman kayaknya disini untuk naik levelnya lumayan sulit sih guys Tuh kan gue dapet lagi Tapi gue gak tau guys fungsinya itu buat apaan Mungkin kita bakalan keluar dulu Oke disini gue udah sampai ke dalam kotanya Dan ini ada tutorial Dan ini kita mesti klik yang kiri apa yang kanan ya Bentar guys gue coba buat install translate dulu ya Oke setelah gue translate Jadi yang kuning ini tuh artinya mendapatkan imbalan Sedangkan kalo yang kanan ini tuh kayak memirksa gitu guys Mungkin gue bakalan pilih yang kuning aja Oke ini dia Hadiahnya Dan cara claimnya gimana Klik ginian kah Oke itu dia Dan sekarang kayaknya kita disuruh buat Kelarin stage lagi ya Tapi sebelum itu kita bakalan coba jalan-jalan dulu disini Sekalian kita coba liat tas gue Disini tasnya ada beberapa hal sih Tapi gue gak tau guys Fungsinya itu buat apa aja Nah ini dia Ini tuh buat apaan ya Bentar kita coba cek Equipment kita Itu bisa kita pasangkan 3 kartu guys Emang kayak genshin Eh maksud gue kayak ragnarok banget ya Malah genshin dong Oke disini gue bakalan pake aja Cara makanya gimana Lah malah gue dismantle buset Cara makanya gimana sih Bentar guys gue coba buat translate dulu ya Malah gue dismantle Malah gue dismantle Alah Oke penjualan bener kan Kemudian memperkuat kartunya pemasangan Bener kan ini Tapi kok gak bisa ya Pakai syaratnya kah Ini ada ya tulisan-tulisan merah ini Tidak tersedia Maksudnya gimana Ini kita tinggal ngedrag apa gimana ya Gak bisa dipasang guys Yaudah lah ya Kita fokusin gameplaynya aja Bodo amat Oke kita lanjutin lagi Mungkin ini state terakhir yang bakalan gue coba Langsung kita gas Oke kita hajar semua Disini tuh kita gak bisa gerak sambil nyerang ya Oke saatnya kita lawan boss Oke ini dia bossnya Aduh Kayaknya abis ini krater gue harus gue upgrade sih Sulit banget sumpah Oke udah kelar Oke disini gue dapet kartu lagi guys Yaudah guys mungkin sampai disini dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya